Sampurasun, Ratu Harisbaya, nama yang tercatat dalam sejarah Sunda sebagai perempuan cantik yang kisahnya diwarnai cinta tragis dan berujung pada konflik besar antara dua kerajaan. Ratu Harisbaya merupakan istri kedua penguasa Cirebon, panembahan ratu yang bertahta pada tahun 1570 sampai tahun 1649 Masehi. Namun, takdir menuntunnya pada pertemuan dengan Raja Sumedang Larang, Prabu Besan Ulun antara tahun 1578 sampai tahun 1608 Masehi, 30 tahun berkuasa, yang kemudian mengubah jalan hidupnya di kerajaan tersebut. Adapun silsila Ratu Harisbaya sebagai berikut, Raden Pragalbo salah satu keturunan Raja Majapahit Prabu Brawijaya V. Beliau pemeluk Hindu yang taat begitu pula rakyatnya pada tahun 1531 Masehi. Raden Pragalbo meski masuk Islam hanya dengan sekedar mengangguk di penghujung hayatnya, Raden Pragalbo atau Pangeran Ongguk diakui sebagai Raja Madura pertama di kawasan Madura Barat yang memeluk Islam, mempunyai anak, Pangeran Suhra Pradoto Jambringin Pamekasan Madura menikah dengan Ratu Pembayun Binti Sultan Trenggono Demak yang beribu putri Sunan Ampel Surabaya, mempunyai anak Ratu Harisbaya atau Nyai Narantoko dan menikah dengan Prabu Besan Ulun Sumedang, mempunyai anak. Pertama, Pangeran Arya Surya di Wangsa atau Dipati Rangga Gempol, makamnya di Lempuyangan Yogyakarta. Kedua, Pangeran Tumanggung Tegal Kalong, yang wafat pada penyerangan Masjid Tegal Kalong tanggal 18 November 1678 makamnya di kampung Gorowong, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara. Sedangkan menurut Naskah Negara Kereta Bumi Karya Pangeran Wangsa Kerta Cirebon tahun 1670 ada empat orang putra Prabu Gesan Ulun dari Ratu Harisbaya, yaitu Pertama, Pangeran Arya Surya di Wangsa atau Pangeran Dipati Rangga Gempol I. Kedua, Pangeran Tumanggung Tegal Kalong. Ketiga, Raden Rangga Niti Nagara. Keempat, Raden Arya Wiraraja I. Salam Santun